Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anak pegah membunuh ibu kandungnya di Kabupaten Sukabumi. Polisi masih memeriksa kondisi kejuaan pelaku. Buah dari menabung dari hasil menjual kambing, Karti akhirnya bisa naik haji. Bahkan ia menjadi satu-satunya calon haji asal desanya. Pohon pisang unik dengan tandan bercabang dan dua jantung dalam satu pohon pisang. Seorang anak di Kalibundar, Kabupaten Sukabumi, tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Korban meninggal dunia akibat sejumlah luka tusuk di bagian tubuh. Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan. Seorang ibu bernama Imas tewas mengenaskan di tangan anaknya sendiri bernama Rahmat. Korban dibunuh oleh Rahmat di rumahnya di desa Sekarsari, kecamatan Kalibunder. Kabupaten Sukabumi. Polisi yang mendapat laporan pembunuhan, datang ke lokasi untuk olah TKP. Setelah membunuh ibunya, pelaku menemui seseorang warga dan mengakui perbuatannya. Belum diketahui motif pembunuhan. Namun dugaan sementara pelaku kesal karena tidak dibelikan sepeda motor oleh korban. Tadi pagi saya kedatangan sama pembunuhnya ke rumah sekitar jam 4 pagi. Dia bawa uang ke saya, bilangnya gini. Pak, tolong bunuh saya. Saya udah membunuh ibu saya. Polisi sudah menangkap pelaku di sekitar lokasi kejadian. Pelaku kemudian dibawa ke posek Kalibunder untuk diperiksa. Setelah dievakuasi, jasad korban di autopsi DRS UDR Syamsuddin oleh petugas forensik Pol Dajabar. Proses evakuasi berlangsung selama 5 jam. Dari hasil autopsi, tim forensik menemukan lebih dari 10 luka tusuk di tubuh korban. Selain itu, terdapat luka lebam di sekujur tubuh korban. Korban diduga meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian leher. Ada banyak luka, terutama adalah luka terbuka di daerah wajah, leher, kemudian ada di bahu dan juga di lengan. Kemudian ditemukan juga ada beberapa memar dan juga luka lecet di hampir seluruh tubuh. Polisi terus memeriksa tersangka terkait kasus pembunuhan, namun tersangka selalu berubah-ubah saat memberikan keterangan. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak laki-laki atau disebut pedofilia di Kabupaten Cianjur diamuk warga. Warga juga menumpahkan kemarahan dengan merusak rumah dan motor pelaku. Sejauh ini, ada 4 anak laki-laki yang sudah melapor telah disodomi pelaku. Terbuka pelaku pedofilia berinisial TA menjadi bulan-bulanan warga saat diamankan polisi dari amuk masa. Warga begitu geram dengan ulah TA karena tega menyodomi sejumlah bocah laki-laki di kampungnya. Sebagian warga menumpahkan kemarahan dengan merusak rumah dan motor pelaku. Pria berusia 33 tahun ini dilaporkan keluarga korban karena menyodomi anak laki-laki di kampung Sayong, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Sukabumi. Polisi telah menetapkan TA sebagai tersangka atas laporan 4 korban. TA merupakan seorang duda. Pelaku melancarkan aksi dengan membuka rental playstation yang diminati anak-anak. Kebukaan tiket pencabulan khususnya sodomi dalam hal ini dan sudah meresahkan masyarakat juga. Kemudian akhirnya tim GIPPA langsung melamankan pelaku dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Untuk korbannya sendiri ada berapa orang? Untuk saat ini yang kami kompulir baru 4 orang dan yang baru melaporkan 1 orang, 3 orang sedang proses buat laporan. Kondisinya sendiri? Kondisi korban saat ini tentunya masih kita dalami. Kalau keterangan dari pihak keluarganya tentunya ada korban, trauma. Pelaku ini memang tidak sekali melakukannya ke korban-korban yang lainnya, sehingga memang sangat meresahkan. Alhamdulillah tim kepolisian, unit PPA berhasil mengembangkan pelaku dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Kasus pedofilia terbongkar atas kepekaan orang tua salah satu korban yang curiga dengan perilaku anaknya. Setelah dibujuk, korban akhirnya bercerita telah disodomi pelaku. Pengakuan korban terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan dokter, bila bagian anus korban mengalami luka sobek. Korban yang kebetulan ponakan saya, dia mempraktekan yang seperti pelaku praktekan. Jadi dia melakukan kepada kakaknya, kakak dari sepupu, kakak sepupu mempraktekan. Terus seorang tuanya kaget, kenapa bisa melakukan seperti itu. Terus ditanya, ditanya kenapa bisa melakukan seperti itu. Terus ibunya emosi, karena dikira anaknya bandal melihat video porno atau bokep gitu. Pas dimarahin sama ibunya, anak saya yang kelas 1 SD. Dia bercerita, katanya kenapa bisa begitu, karena si korban pernah diituin gitu sama si Anu. Terus saya kaget kan, ibunya kaget sama ibunya kan berhubung lagi emosi. Ditanya, nggak ngaku, nggak ngejawab. Terus saya ambil, anaknya jauh. Saya ambil, saya bujuk, saya ceritain. Kalau mau sembuh gitu, kalau begitu kan otomatis sakit, karena kronologinya. Lidofilia adalah kelainan seksual di mana anak-anak menjadi obyek kejahatan seksual. Kondisi 4 korban saat ini sangat traumatis, sehingga didampingi intensif oleh tim perlindungan anak. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam pidana penjara 15 tahun. Renda Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Pohon pisang di Pantura Subang menjadi perhatian warga karena lain daripada yang lain. Pohon pisang tersebut memiliki tandan bercabang dengan dua jantung pisang dalam satu pohon. Biasanya satu pohon pisang memiliki satu jantung, namun pohon pisang milik ujah suparna berbeda dari yang lain. Pohon pisang ini tumbuh dengan tandan bercabang. Artinya, satu pohon pisang memiliki dua jantung. Tumbuh dengan hasil yang tidak biasa, pohon pisang berjantung dua menjadi perhatian warga. Banyak warga yang datang ke desa Ciasem Tengah, kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, hanya untuk sekedar melihat atau untuk mengabadikan momen langkah. Melihat pohon pisang, satu pohon, jantungnya dua. Berbuahnya ya? Iya, berbuahnya. Itu jantungnya ada dua. Biasanya makan pisang itu enggak ada. Yang satu buah, jantungnya dua. Itu mah baru melihat. Sebelum bertumbuh subur, pohon pisang ini sempat layu. Pemiliknya, ujah suparna baru mengetahui pohon pisang berjantung dua saat ia hendak memotong jantung pisang untuk dimasak. Ya, sebelum ini berbuah, memang itu pohon pisang sudah layu. Pastikan kemudian tumbuh lagi, ya subur lagi. Pastikan sudah dua Jumat kemarin, waktu Senin yang lalu, memang sudah tumbuh jantungnya. Ujah akan membiarkan pohon ini hingga buahnya matang. Nantinya buah pisang akan dibagikan ke warga. Zener Arifin melaporkan dari Subang. Cirebong selain dikenal dengan keunikan kain batiknya, juga dikenal dengan tempat wisata Islam. Yuk kita kunjungi beragam tempat bersejarah islami di sana. Daerah ini disebut dengan Kota Wali. Jejak peradaban Islam serta daerah sekitar yang kental akan wansa islami tentunya ada di sini. Selamat datang di Kota Cirebon. Dahulu kota ini jadi persinggahan para pedagang asing melalui jalur perlintasan perdagangan yang dikenal mancanegara. Keberhasilan penyebaran Islam di Cirebon tidak lepas dari Kiprah Walang Sungsang, yang dipendiri Kraton Pakuwati. Kraton Pakuwati tersebut kemudian berkembang menjadi Kasultanan Cirebon yang merupakan simbol kejayaan Islam pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Peninggalan sejarah Islam di Cirebon merupakan bukti perkembangan agama Islam, sehingga terdapat banyak masjid yang berfungsi sebagai sarana ibadah, sosial, pendidikan, dan politik. Oleh sebab itu, wisata religi merupakan salah satu daya tari Kota Cirebon. Alun-alun Sangka Labuana ini kerap didatangi warga untuk berwisata religi, karena dari sini warga bisa langsung menuju Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan juga Kraton Kasepuhan. Yuk kita ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa dahulu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini dibangun sekitar tahun 1488. Dalam pembangunannya ada peran penting dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga, yaitu mereka perwakilan dari sembilan wali ternama, dan juga ada peran penting dari arsitektur Kerajaan Majapahit. Secara administratif, masjid ini berada di Jalan Kraton Kasepuhan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkung, Kota Cirebon, Jawa Barat. Islam berkembang pesat saat Sunan Gunung Jati menjadi raja di Cirebon sekaligus seorang anggota wali Songo. Dengan demikian, segala aktivitasnya tentu tidak terlepas dari upaya penyebaran agama Islam. Oleh sebab itu, pada tahun 1480 Masehi, Sunan Gunung Jati mendirikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sunan Gunung Jati menjadikan masjid tersebut sebagai pusat dakwah Islam. Arsitektur bangunan masjid ini bercorak alkulturasi budaya Hindu, Jawa, dan Cina. Hal tersebut bisa dilihat dari bangunan pagar yang berbentuk punden berundak khas Hindu, aksen bertumpuk khas Jawa, serta hiasan keramik dari Cina. Pada dinding barat di ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa, terdapat bagian menonjol yang disebut dengan mihrab. Bagian mihrab masjid ini, ada ukiran berbentuk bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Ada pula tiga buah ubin bertanda khusus yang melambangkan tiga ajaran pokok agama, yaitu iman, islam, dan isan. Hingga kini, Masjid Agung Sang Cipta Rasa masih dirawat dan dilestarikan dengan baik sebagai tempat untuk beribadah seperti sholat, itikaf, berdoa, tahlilan, dan kegiatan religius Islam lainnya. Ayo kita berpindah jalan sedikit ke Kraton Kasepuhan. Kraton Kasepuhan adalah keraton tertua di kota Cirebon. Saat ini masih digunakan sebagai kediaman Sultan Kasepuhan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Keraton Kasepuhan dibangun tahun 1447 dan memiliki desain perpaduan gaya Sunda, Jawa, Islam, Cina, dan Belanda. Walaupun Sultan Kasepuhan masih tinggal di dalam keraton, beberapa bagian keraton dibuka untuk umum. Keraton Kasepuhan berhubungan langsung dengan sejarah awal terbentuknya kota Cirebon. Keraton ini memiliki sejarah masuknya berbagai suku, agama, dan budaya di Cirebon. Pengunjung Keraton Kasepuhan juga dapat menyaksikan kereta keraton dan beda-beda pusaka di gedung museum yang juga menyimpan peninggalan bersejarah Sunan Gunung Jati, salah satu anggota wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Cirebon. Dengan kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Keraton Kasepuhan ini, kita juga berkontribusi untuk melestarikan budaya dan agama dari wilayah ini. Afrin Mariana dan Farisky melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nomor rekan yang bertugas. Saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!